Intro Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Juandri Kutaruk, channel seputar gaji Youtuber Di video kali ini kita akan kepoin penghasilan Dari 2 Youtuber yang lagi viral saat ini Dan kita akan membandingkan berapa pendapatan mereka masing-masing Dari laman Social Blade Yang mana di video kali ini kita akan kepoin 2 Youtuber yang lagi viral saat ini Yaitu Guntur Kasuin dan Plosok Digital Tanpa berlama-lama berikut kita kepoin penghasilan mereka Dari Youtube, check it out Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke laman Social Blade Dan kita sudah masuk ke datanya dari Youtuber Yang bernama Guntur Kasuin Akunnya sendiri dibuat pada tanggal 4 Oktober 2023 Guntur Kasuin telah mengupload atau mengunggah Sebanyak 117 video ke kanal Youtube pribadinya Hingga pada saat video ini dibuat Guntur Kasuin telah mempunyai pelanggan atau subscriber Sebanyak 228.000 subscriber Untuk jumlah penayangan video Akun Youtube-nya Guntur Kasuin telah mencapai angka 30.451.370 views atau penayangan Social Blade memberi nilai total grade Untuk akun Youtube-nya Guntur Kasuin dengan nilai B Di peringkat social Blade Guntur Kasuin berada di peringkat 155.947 Sedangkan di peringkat pelanggan atau subscriber Akun Youtube-nya Guntur Kasuin berada di peringkat 2.124 Untuk peringkat penayangan video Akun Youtube-nya Guntur Kasuin berada di peringkat 463.351 Oke guys sekarang kita masuk ke estimasi penghasilan dari akun Youtube-nya Guntur Kasuin Untuk estimasi penghasilan per bulannya dari akun Youtube-nya Guntur Kasuin Berada di angka 716 US Dollar hingga 11.500 US Dollar Sedangkan estimasi penghasilan pertahunnya dari akun Youtube-nya Guntur Kasuin berada di angka 8.600 US Dollar hingga 137.500 US Dollar Kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 US Dollar saat ini sekitar 15.000 rupiah Maka estimasi atau taksiran penghasilan bulanan dari akun Youtube-nya Guntur Kasuin Jika dirupiahkan adalah 716.000 x 15.000 rupiah Sama dengan 10.740.000 rupiah Hingga 11.500 x 15.000 rupiah Hingga 172.500.000 rupiah Sedangkan estimasi penghasilan pertahunnya dari akun Youtube-nya Guntur Kasuin Jika dirupiahkan adalah 8.600 x 15.000 rupiah Sama dengan 129.000 rupiah Hingga 137.500 x 15.000 rupiah Hingga 2.062.500.000 rupiah Pendapatan dari Guntur Kasuin per bulannya dan per tahunnya Dari laman Social Blade Sedangkan rata-rata subscriber harian dari akun Youtube-nya Guntur Kasuin berada di angka 500 subscriber per hari Dengan rata-rata penayangan videonya berada di angka 95.514 views Atau penayangan per harinya Oke guys sekarang kita akan langsung masuk ke laman Social Blade Dan kita akan melihat penghasilan dari Youtuber yang bernama Plosok Digital Akunnya sendiri dibuat pada tanggal 15 Februari 2019 Plosok Digital telah mengupload atau mengunggah sebanyak 271 video ke kanal Youtube pribadinya Hingga pada saat video ini dibuat Plosok Digital telah mempunyai pelanggan atau subscriber sebanyak 485.000 subscriber Untuk jumlah penayangan video Akun Youtube-nya Plosok Digital telah mencapai angka 150.486.390 views atau penayangan Social Blade memberi nilai total grade untuk akun Youtube-nya Plosok Digital dengan nilai B Di peringkat social Blade Plosok Digital berada di peringkat 118.058 Sedangkan di peringkat pelanggan atau subscriber Akun Youtube-nya Plosok Digital berada di peringkat 1837 Untuk peringkat penayangan video Akun Youtube-nya Plosok Digital berada di peringkat 120.678 Sedangkan di peringkat negara kita negara Indonesia Plosok Digital berada di peringkat 1101 Untuk peringkat tipe channel yaitu di peringkat komedi Akun Youtube-nya Plosok Digital berada di peringkat 1104 Oke guys sekarang kita masuk ke estimasi penghasilan dari akun Youtube-nya Plosok Digital Untuk estimasi penghasilan per bulannya dari akun Youtube-nya Plosok Digital berada di angka 1100 USD Hingga 17100 USD Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya dari akun Youtube-nya Plosok Digital berada di angka 12800 USD Hingga 205400 USD Kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 USD saat ini sekitar 15.000 rupiah Maka estimasi atau taksiran penghasilan bulanan dari akun Youtube-nya Plosok Digital Jika dirupiahkan adalah 1100 x 15.000 Sama dengan 16.500.000 rupiah Hingga 17.100 x 15.000 Hingga 256.500.000 rupiah Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya dari akun Youtube-nya Plosok Digital Jika dirupiahkan adalah 12.800 x 15.000 Sama dengan 192 juta rupiah Hingga 205.400 x 15.000 Hingga 3.081 juta rupiah Sedangkan rata-rata subscriber harian dari akun Youtube-nya Plosok Digital berada di angka 400 subscriber per hari Dengan rata-rata penayangan videonya berada di angka 142.607 views atau penayangan per harinya Oke guys sekian dulu kita kepoin penghasilan dari 2 Youtuber yang lagi viral saat ini Yaitu Guntur Kaswin dan Plosok Digital Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua Jangan lupa like, share, tinggalkan komentar di kolom komentar Dan subscribe ya guys